Pasca pandemi COVID-19, industri musik baru mulai bergerak lagi, industri kreatif mulai bergeliat kembali. Berbagai event musik sampai seni pertunjukan mulai bangkit. Kondisi industri kreatif yang mulai pulih dan bertubuh ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mendukung kebangkitan secara berkelanjutan. Namun kehadiran rancangan peraturan pemerintah kesehatan mendatangkan kekhawatiran besar. Ada banyak pasal-pasal tembakau yang berisi larangan yang dianggap berpotensi membuat industri makin terpuruk. Karena kontribusi dan dukungan dari industri tembakau terhadap berbagai acara musik sangat signifikan. Jelas saja, rencana pemerintah yang akan melarang produsen rokok tembakau dan elektronik untuk memberikan sponsorship mendapat penolakan dari pengusaha promotor konser musik. Menurut Sekjen Asosiasi Promotor Musik Indonesia, Emil Mahyudin, berbagai event di industri kreatif bisa terselenggara berkat dukungan produk tembakau. Tahun ini ada banyak konser musik yang bisa sukses terselenggara berkat dukungan dari produk-produk tembakau tersebut. Sementara itu menurut Direktur Utama PT Zaffa Festival Production, Dewi Gonta, peranan sponsor dalam industri musik sangat besar. Peran sponsor secara umum adalah untuk mensubsidi penyelenggaraan sebuah acara atau mensubsidi harga tiket. Rencananya larangan ini akan diatur dalam Aturan Pelaksana Turunan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang saat ini sedang dalam pembahasan oleh pemerintah. Substansi terkait sponsorship dalam draft rencangan peraturan pemerintah kesehatan itu rencananya diatur dalam Pasal 152 Ayat 1 dan Ayat 2. Disebutkan rencangan peraturan pemerintah kesehatan ini bakal melarang penggunaan produk tembakau dan rokok elektronik melakukan promosi dan atau memberikan sponsor dalam bentuk apapun. Termasuk untuk kegiatan sosial, pendidikan, olahraga, musik, kepemudaan, kebudayaan, atau melibatkan masyarakat umum. Terima kasih telah menonton!